Bagaimana cara kita mengatasi kegagalan Jadi, di saat kamu gagal Kamu jangan berhenti Kamu renungi dulu Apa penyebab kamu gagal saat itu Lalu bangkit lagi dan ubah Jangan sampai kegagalan itu Penyebab kegagalan itu terjadi lagi Ubah Bangkit lagi Dan kita Harus percaya Kalau kita pasti bisa sukses Semua orang bisa sukses Di mana mereka mau berjuang Di mana kegagalan ini Sebenarnya akan menjadi momen-momen penting Suatu saat nanti Ketika kamu sudah sukses Dan banyak sekali orang sukses Mengenang kegagalan-kegagalan mereka Di masa lalu Banyak sekali youtuber Banyak sekali tiktoker Banyak sekali pengusaha-pengusaha Banyak sekali pebisnis Yang mereka itu Mengenang Masa-masa kegagalan mereka Kalian Tahu tidak Sama Kayak Atta Halintar Terus kayak Rafi Ahmad Kayak Baim Wong Mereka semua youtuber sukses Mereka semua youtuber besar Wow Channel mereka sudah channel besar Dan mereka tetap Masih mengenang Masa-masa kegagalan mereka Dimana masa-masa kegagalan mereka Menjadi saat-saat momen Yang tak terlupakan Dan kalian Apakah kalian Juga Pernah Dengar cerita Bahwasannya Kegagalan Adalah Angka 0 Bagi orang sukses Jadi Ketika kamu Sudah Berusaha Dan kamu gagal Kamu kembali lagi ke angka 0 Jadi Kegagalan itu Berarti 0 kembali Dan kamu harus Berjuang lagi Dan kamu Pasti bisa sukses Bila mana kamu Tidak menyerah Pada Satu kegagalan Kamu Tidak boleh menyerah Pada dua kegagalan Dan seterusnya Selama Kamu belum sukses Jangan Pernah Berhenti Dan Berhentilah sejenak Saat kamu sukses Renungilah Jangan Sampai Kamu sombong Ketika kamu sukses Karena apa Kesuksesan kamu Semuanya Atas izin Tuhan Dan Tuhan Berkuasa Untuk Membolak-balikkan Keadaan Seseorang Ingatlah Semuanya Semata-mata Dari Tuhan Dan Semuanya Semata-mata Untuk Tuhan Walaupun Kamu nantinya Menjadi Orang sukses Ataupun Sekarang Kamu sudah Menjadi Orang sukses Jangan Pernah sombong Tetap Jadilah Dirimu sendiri Walaupun Orang lain Mengata-ngatai Kamu Jangan Perdulikan Perkataan Orang lain Karena Apa Orang lain Hanya akan Menjadi Penonton Di hidupmu Dan Kamu Hanya akan Menjadi Penonton Di hidup Orang lain Kalau Orang Jawa Punya Sanepan Punya Kata-kata Itu Katanya Gini Orang lain Hanya bisa Delok Deleng Tur Pinter Alok Orang lain Hanya bisa Melihat Tapi Pintar Komen Pintar Komen Pintar Nerojos Padahal Orang lain Hanyalah Penonton Di hidupmu Dan Kamu Hanya Sebatas Menonton Di hidup Orang lain Oh ternyata Si A Dulunya Kayak Gitu Sekarang Kayak Gini Lalu Orang lain Hanya bisa Menonton Di hidup Kamu Oh ternyata Si dia Dulunya Orangnya Seperti Ini Sekarang Seperti Ini Jadi Apapun Apapun Komentar Orang Apapun Suara Orang Abaikan Gak Penting Kalau Kamu Ingin Sukses Jangan Terpengaruh Ucapan Orang Lain Jangan Sampai Kamu Gagal Karena Ucapan Orang Lain Yang Gak Penting Fokus Kejar Kesuksesan Dan Ketika Orang Lain Mengolok Kamu Itu Menjadi Satu Resep Dan Satu Semangat Buat Kamu Terus Semangat Mengejar Kesuksesan Dan Di saat Kamu Berada Di atas Level Orang Itu Kamu Hanya Bisa Melihat Orang Itu Kamu Tonton Hidup Orang Itu Wah Ternyata Orangnya Yang Dulu Mengolok Saya Hidupnya Jauh Lebih Menderita Daripada Saya Ternyata Orang Yang Dulu Mengolok Saya Hidupnya Tidak Lebih Baik Daripada Saya Ternyata Orang Yang Dulu Mengolok Saya Tuhan Mendatangkan Penderitaan Bagi Dia Tapi Tuhan Mendatangkan Kemuliaan Dan Sukacita Di Dalam Hidup Saya Dan Dulu Orang Yang Suka Mengolok Saya Hidupnya Hanya Setak Segitu Gitu Wajah Tidak Ada Kemajuan Tidak Ada Perkembangan Hidupnya Seperti Itu Lingkungannya Lingkungan Negatif Beda 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 Dengan Kamu Wah Ternyata Saya Jauh Lebih Beruntung Daripada Orang Yang Dulu Mengolok Saya Wah Ternyata Saya Jauh Lebih Baik Daripada Orang Yang Dulu Mengolok Saya Dan Ternyata Tuhan Jauh Lebih Berkenan Di Hidup Saya Daripada Orang Yang Dulu Mengolok Saya Dan Ternyata Ternyata Tuhan Memeluk Saya Dan Merangkul Saya Menaikkan Saya Daripada Orang Yang Dulu Mengolok Saya Kamu Bisa Melihat Kamu Bisa Melihat Dan Bisa Menilai Menonton Hidup Orang Yang Dulunya Mengolok Kamu Lihatlah Jadi Kamu Jangan Berhenti Dan Jangan Dengarkan Suara Orang Orang Yang Tidak Penting Karena Apa Orang Orang Hanya Menjadi Penonton Di Hidup Dan Kamu Menjadi Penonton Di Hidup Mereka Dan Ketika Kamu Sukses Orang Orang Itu Mau Bilang Kamu Sombong Kamu Gini 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 Apekan Gak Penting Sombong Dan Tidaknya Bukan Manusia Yang Menilai Tapi Tuhan Karena Apa Terkadang Kita Yang Tidak Sombong Saja Kita Yang Selalu Merendah Saja Kita Dikatakan Sombong Itu Bukan Berarti Kita Yang Kotor Bukan Kita Yang Jelek Tapi Karena Apa Karena Rasa Iri Hati Dari Orang Itu Kepadamu Yang Sudah Sukses Mungkin Karena Orang Itu Belum Sukses Seperti Kamu Mungkin Karena Orang Itu Belum Bisa Seperti Kamu Dan Lain Sebagainya Karena Apa Tidak Semua Orang Senang Dengan Kesuksesan Ketika Kamu Sukses Ada Sebagian Orang Orang Yang Tidak Suka Kepada Kesuksesan Jadi Walaupun Kamu Sukses Jadilah Dirimu Sendiri Jangan Pernah Berubah Dan Jangan Pernah Menjadi Orang Lain Karena Apa Tuhan Jauh Lebih Berkenan Dan Jauh Lebih Bangga Bila Mana Kamu Menjadi Dirimu Sendiri Jadi Resep Paling Utama Kalau Kamu Mau Sukses Jangan Terpengaruh Suara Orang Orang Yang Hanya Menonton Di Hidup Kamu Bisa Membandingkan Saja Kehidupan Dengan Kehidupan Mereka Apakah Kehidupan Mereka Jauh Lebih Baik Daripada Kehidupan Belum Tentu Terkadang Orang Yang Suka Mengolok Hidupnya Belum Tentu Jauh Lebih Baik Daripada Hidup Orang Yang Dialok Bisa Jadi Orang Yang Dialok Hidupnya Jauh Lebih Baik Jauh Lebih Berkenan Jauh Lebih Mulia Jauh Lebih Terhormat Jauh Lebih Sukses Daripada Orang Yang Mengolok Karena Apa Orang Yang Mengolok Hanya Pintar Suara Kayak Peribahasa Tong Kosong Berbunyi Nyaring Orang Yang Mulutnya Jembar Yang Suka Mengolok Suka Protes Suka Komen Yang Gak Penting Hidup Mereka Itu Ya Setak Gitu Wajah Mereka Gak Ada Peningkatan Maka Dari Itu Tetaplah Berjuang Kejar Kesuksesan Dan Fokus Pada Kesuksesan Tetaplah 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 Tetaplah